Halo teman-teman, selamat datang kembali di halaman saya. Kali ini, saya ingin berbagi tips bagaimana cara menghubungkan banyak headset pada mixer untuk keperluan audio control, ataupun untuk bermain musik menggunakan banyak headset pada musisi playernya. Menggunakan jack splitter 6 lubang, seperti ini. Tips ini mungkin berguna buat teman-teman yang suka karaoke beram-ramai, ataupun untuk latihan formasi band di rumah tapi tidak ingin berisik dan menganggu tetangga sekitar karena audionya hanya bisa didengar oleh kita sendiri. Dan buat teman-teman yang hobi recording membuat lagu sendiri atau home recording, alat ini bisa menjadi solusi pengganti headphone amplifier versi murahnya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu headphone amplifier, headphone amplifier adalah alat yang berfungsi untuk berbagi suara dari satu sumber suara ke banyak output, atau ke banyak headset, ataupun speaker. Misalnya seperti ini, jika teman-teman ingin memutar lagu MP3 di HP atau laptop, lalu ingin dihubungkan ke headset atau speaker lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan alat ini sebagai penghubung ke banyak headset atau speaker lebih dari satu. Umumnya headphone amplifier memiliki empat lubang keluaran output suara, jadi bisa menggunakan empat headset atau empat speaker sebagai keluaran suaranya. Namun headphone amplifier ini harganya lumayan sedikit mahal, sekitar Rp300.000-Rp500.000. Dan jack splitter 6 lubang ini adalah versi murahnya, harganya sekitar Rp15.000-Rp30.000 di toko online. Teman-teman bisa ketik jack splitter 6-way di pencarian toko online. Atau nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi. Namun, perbedaan jack splitter dan headphone amplifier ini terletak pada knob level di tiap-tiap lubang headsetnya. Pada jack splitter 6-way ini, kita tidak bisa mengatur besar-kecil level suaranya. Namun secara fungsional, keduanya sama saja fungsinya. Membagi sumber audio ke banyak arah. Jack splitter ini memiliki 6 lubang dengan tipe jack aux 3.5mm stereo, mirip seperti jack headset pada umumnya. Dimana ke-6 lubang ini bisa berfungsi sebagai sumber input maupun output. Jadi, jack ini termasuk jack 5-in-1 bisa digunakan 5 output, 1 input, atau sebaliknya, 5 input, 1 output. Kira-kira seperti ini gambarnya. Dari ke-6 lubang jack ini, teman-teman bisa memakai ke-5 lubang ini untuk 5 headset, dan 1 lubangnya lagi untuk dijelokkan ke HP, laptop, ataupun mixer. Atau sebaliknya, kita bisa pakai ke-5 lubangnya ini untuk 5 microphone, dan 1 lubangnya lagi dihubungkan ke speaker aktif. Cara ini cocok untuk digunakan karaoke rame-rame berlima atau lebih. Nanti akan saya contohkan caranya. Lalu, buat teman-teman yang hobi di dunia recording, ini bisa digunakan sebagai monitor kontrol audio saat rekod tech vokal. Kita colokkan 2 headphone monitor pada jack ini, 1 headphone untuk samvokalis, dan 1 lagi untuk operator recordingnya. Lalu salah satu lubangnya hubungkan ke kabel jack AUG-nya. Lalu sambungkan jack converter 3.5-2.6.5, dan masukkan ke lubang headset pada sound card-nya. Namun level suaranya jadi satu hanya dari level headphone sound card-nya. Sekarang saya coba contohkan cara menggunakan banyak microphone untuk karaoke. Untuk kabel microphone, teman-teman pakai yang tipe jack akai. Lalu ujung jack akai-nya, kita sambung ke jack converter akai 6.5-3.5mm. Lalu hubungkan ke jack splitter-nya. Di sini saya ada 3 microphone dan 1 mic clip-on boya by M1. Saya akan coba hubungkan semua keempat mic ini ke jack splitter-nya. Untuk clip-on, harus pakai baterai-nya ya teman-teman. Nyalakan speed-nya ke on atau ketulisan kamera. Karena mic-nya ini harus punya power sendiri. Lalu dari jack splitter, kita hubungkan kabel aux splitter-nya. Pakai jack converter akai 3.5-6.5mm. Dan masukkan ke lubang input mic pada speaker-nya. Jika jika jika, test jika jika. Serti, mix satu jika jika. Jika 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 jika. Jika 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 j dan sekarang akan saya contohkan bagaimana cara latihan band atau permain musik tapi tidak berisik menggunakan jack subliter ini disini seperti video-video yang kemarin saya biasa permain musik di rumah dengan memanfaatkan salah satu kamar tidur yang berukuran 3x3 dan tanpa menggunakan peredam hanya sedikit menempelkan beberapa busa telur dan karpet tipis saja pada dinding untuk mengurangi suara gemar dan juga sedikit menyerap suara high dan mad pada ruangan tapi kami biasanya latihan ngeband di jam-jam pagi sampai siang saja kalau terpaksa harus latihan band di tengah malam maka kami siasati dengan cara ini caranya seperti ini semua instrumen musik sudah terhubung ke mixer semua lalu pada lubang pun yang di mixer ini saya sembungkan jack subliter 6W menggunakan jack converter AK 3.5 atau 6.5 karena kabel auk sebawaannya yang ini terlalu pendek maka disini saya ganti dengan kabel auk saya sendiri yang akan lebih panjang biar bisa menyangkau ke jarak yang lebih jauh lalu pada lubang lubang jack splitter saya hubungkan 4 headset untuk kontrol suara pemain bandnya teman-teman bebas bisa pakai headset apa saja tapi headset kabel ya bukan bluetooth lalu kita tinggal atur volume punnya di mixer secukupnya dan ini hasilnya dan biarkan 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 ku sendiri melupakan semua tenangnya diri oke teman-teman semoga tips kali ini bermanfaat mohon maaf apabila ada kata dan istilah yang salah dalam penyampaian saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mencoba di halaman saya sampai jumpa sampai jumpa terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton